selamat menikmati dibuat snek untuk suguan karena mau ada tamu ini jagungnya emang gede-gede tapi ini saya belinya jagung manis dan ini singkongnya ada singkong putih dan singkong kuning nanti mau saya rebus jadi rebusan ini ini katanya adalah makanan yang snek yang bagus karena tidak mengandung kolesterol karena tidak digoreng tadi singkongnya sudah digupas dan lalu direbus ini hasilnya untuk pisangnya ini pisang tanduk mau dipotong-potong terlebih dahulu supaya tidak terlalu besar satu pisang bisa dipotong menjadi 4 atau 5 kalau pisang ini tidak direbus tetapi dikukus jadi pisang dikukus kalau jagung itu direbus ini pisangnya ini jagungnya jagung manisnya dan ini singkong rebusnya nah ini sudah disiapkan daun pisangnya sudah dibentuk seperti itu jadi seperti untuk hantaran gitu tapi ini mau buat senek karena mau ada tamu penting buat suguan karena ini tamunya itu orang kota mungkin jarang melihat rebus-rebusan seperti ini dan mereka juga pastinya sadar kalau rebus-rebusan seperti ini ini lebih sehat karena tidak mengandung kolesterol karena prosesnya itu kan direbus dan tidak ditambahkan bahan-bahan seperti pengawet pemanis dan sebagainya karena ini murni hanya direbus saja ini sudah mulai ditata singkongnya nantinya juga jagung rebus pisang rebus dan ubi rebus jadi ini kalau ada tamu di tempat saya itu ya jadi terus kita nyapin rebus-rebusan biasanya itu singkong kuning jagung manis ubi ungu tapi ubi ungunya ini lagi habis makanya saya pakai ubi putih terus pisang tanduk biasanya sama pisang kepok tapi hari ini hanya ada pisang tanduk saja dan biasanya itu singkongnya itu hasil panen jagung hasil panen pisang hasil panen dan ubi juga kadang-kadang hasil panen tapi untuk kali ini saya semuanya beli karena panenannya belum waktunya ini ubi dan yusunya sudah mau selesai nanti di tengah-tengahnya itu dikasih parutan kelapa yang sudah dikukus kenapa dikukus karena parutan kelapa itu kalau tidak dikukus dia cepat basi makanya dikukus mendidih sekitar 15 menit nah itu ada yang saya awurkan saja di tengah-tengahnya nanti yang nampan besar itu akan saya kasih piring piring kecil jadi yang satu untuk kelapa parut yang dicampur gula dan garam tapi rasanya dominan manis dan gurih itu seperti itu dan nanti satunya mau dikasih gula karena mungkin tamunya ada yang suka manis mereka akan makan rebusannya sama gula jadi terserah mau dimakan begitu saja bisa sudah manis mau ditambah kelapa boleh atau mau ditambah gula juga boleh saya pakai gulaku ini langsung saya tumpahin ke piring kecil dan nanti akan saya hidangkan di atas meja demikianlah teman-teman cara saya menyiapkan senek sehat yang terbuat dari rebus-rebusan singkong jagung pisang dan ubi semoga kita semua selalu sehat selalu bisa beraktifitas dengan baik dan rezekinya lancar terima kasih jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel ini ya wassalamualaikum terima terima terima